Sekarang kita fokus ke bagian yang non-verbal, seperti biasa, simple present, future, continuous, dan simple past. Ketika non-verbal, dari subjek itu larinya langsung ke non-verbal. Kalau verbal, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau non-verbal, enggak ada predikat, enggak ada keterangannya. Ya, sekali lagi untuk non-verbal, tidak memiliki predikat, silang saja, dan tidak memiliki objek. Jadi dari subjek itu larinya ke yang non-verbal itu sendiri. Seperti biasa, yang namanya non-verbal itu diisi oleh kata sifat atau adjektif, atau juga adverb. Gauty, sehat, famous, terkenal, shy, malu, pemalu, boleh, smart, bintar, busy. Ini dibacanya sekali lagi, busy. Tulisannya busy dibacanya, busy, artinya sibuk, so cool, sungguh, keren. Envy, what is? Envy itu iri. Kalau cemburu, jealous. Ya. Bad, gemuk, pain. Apa kaya? Purus. Okay, hungry. Dibaca dulu. Hungry. So beautiful. Sungguh, kasi, lazy. Ini adalah kumpulan dari kata sifat. Nah, jadi sekali lagi dari subjek, loncatnya langsung ke non-verbal, tapi kita lihat secara rumusnya dulu. Untuk rumus non-verbal, simple pass, seperti mirip dengan simple present. Kalau simple present itu subjek, am, is, are. Nah, kalau si simbol pass ini, setelah subjek itu ketemunya dengan was, ada was, word. Kemudian, seperti biasa, ketemukan dengan object if, answer, like, ini aja. Paham ya, ya? Kalau simple present kan ada tiga? Ada am, ada is, ada are. Simple pass sekarang ada dua. Was, word. My question. Yang pakai was, siapa aja? Sudah dikasih tau belum? Belum. Look at this. Yang pakai was itu adalah, she, he, it. Dipakainya was. Dan satu lagi, yaitu I. I ini juga pakainya was. Berarti word-nya dipakai buat siapa? Nah, berarti word-nya dipakai oleh you, we, they. Jangan sampai ketukar, ya. Aisyah, Aisyah, saya tanya. Jangan sampai ketukar. Yuk, kita bunyikan dulu. I was. I was. She was. He was. It was. You were. We were. They were. Oke. Oke. Nah, setelah subjek dengan, ditemukan dengan was atau word, biasa, langsung aja lanjut ke sini. Dari subjek kemudian ke nonverbal, boleh dilanjutkan ke keterangan. Tapi seperti biasa, keterangan itu kan, boleh ada, boleh enggak. Lebih lengkap lagi, bisa kalian tambahkan dengan langsungnya. Yang bagus mah, sekali lagi, biar membedakan simple present dengan simple past, kita fokusnya ke time signal. Tambahkan time signal. Pelan-pelan ya, dari Aisyah dulu. Saya sakit kemarin. Saya sakit kemarin. I was sick yesterday. Jelas, sakitnya kapan? Berarti sekarang sudah sembuh. Gitu ya. Mereka pintar. Tadi malam. Nah, they were smart last night. Maksudnya ada lomba cerdas remat. Dilihatin banyak orang. Wah, pintar banget itu tadi malam. Dia kelaparan di dapur tadi malam. She was hungry in kitchen last night. Tidak. Dia, kenapa perlu pakai rata? Menyari barang. Kami sungguh keren di kelas minggu lalu. We were so full in class. Langsung, eh. Kamu sibuk di bank minggu lalu. You were busy at the last week. Ya, sibuknya kapan? Ya, minggu lalu. Gampang ya? Gampang dan jangan sampai ditinggalkan. Apanya? Yaitu was hungry. Lebih bagus lagi? Sekali lagi. Apakan time? Signal. Gimana dengan yang negatif?